Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Biro Penyidik Federasi Amerika Serikat telah mengidentifikasi tersangka penembakan Donald Trump saat kampanyenya di Pennsylvania. Adalah Thomas Matthew Crocs, berusia 20 tahun. Kita lihat apa yang terjadi. Sebelumnya bakal calon Presiden Pemilu Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat berkampanye di Pennsylvania Sabtu waktu setempat. Saat insiden terjadi, Trump sedang menyampaikan pidato di hadapan kerumunan orang. Dengan cepat Trump merunduk di belakang podium ketika terdengar suara letusan tembakan. Pengawalnya bergegas ke panggung melindunginya. Trump langsung dievakuasi dari panggung dan dibawa pergi dengan kondisi terluka di telinga bagian kanan. Pasca penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, istana kepresiden memastikan keamanan dan pengamanan Presiden selalu menjadi prioritas tertinggi dari aparat. Keamanan Presiden merupakan prioritas tertinggi dari pas Pampres dan aparat lainnya. Pas Pampres selalu waspada, namun tetap memberi ruang fleksibilitas bagi Presiden agar dapat berinteraksi dengan rakyat.